Halo selamat pagi, kali ini kita akan melihat isi dalam, betul membongkar, suatu lampu sorot, banjir atau jenis banjir, flood, spotlight, merek sorol light, klaim pabrik 100W dengan ketahanan indeks prestasi 67, IP67. Jadi lampu banjir ini memiliki daya 100W dengan indeks IP67 berarti tahan cuaca, dan indeks protektif 67 dilengkapi dengan panel surya dengan tegangan puncak atau VMP 6V, dengan arus puncak, maksimum peak, itu 2,5A, dan VOC, tegangan open circuit, tegangan terbuka 7,2V, dengan ISD atau arus short circuit sebesar 3 amper yang menyebabkan daya ke lampu sorot LED flat light, spot flat light, di lampu banjir 100W. Mari kita lihat isi dalam dari lampu ini dengan membuka kaca daripada lampu, karena tidak ada baut semua patent, tidak ada baut sama sekali, jadi dia terpasang patent, lampu ini akan kita buka melalui kaca yang ada di depan, jadi lampu LED solar. Street light ini memiliki jenis cahaya daylight pada termperatur 6500 Kelvin, dan pengencasan lamanya 5 jam, charge time, dengan baterai lithium velo-phosphate, light PO4, dengan tegangan pengisian, atau charge voltage, dari 5 sampai 6 volt, dengan maksimum arus 5 ampere, jadi model nomor Kiwi 1091B-100W. Mari kita buka, dan lihat isi dalam dari lampu ini. Lampu ini di lem dengan sealant patent, sehingga susah untuk membuka, kecuali kita buka melalui bagian depan, dengan cara mengguyur dengan cairan bensin, ini isinya bekas korek sipu, isinya bensin, kemudian kita guyur sepanjang kaca atau tepiannya, kita guyur, semua dengan bensin, lalu kita diamkan sejenak, dan kita ambil pisau Swiss Army, lalu kita jongkel pelahan dengan menyongkel secara pelahan, karena dia takut pecah, sehingga silannya terbuka, dan sudah terbuka, lalu kaca kita sisihkan sejenak, untuk melihat isi dalam daripada lampu ini, terdapat reflektor tiga tingkat dengan titik LED kemampuan 100 Watt, jadi terdapat titik LED itu 12 baris, dan 16 kolom, sehingga total ada 192 titik LED LED dengan clip 100 Watt, itu kira-kira setengah Watt per-ID kemudian di sini kita lihat baterai, ada tiga biji, light PO4, di jemper postpart, berbentuk tabung, tiga biji, masih terselubung, dan ada sensor untuk mendetect cahaya, apakah dia gelap atau tidak, kemudian ada lampu indikator, LED yang menandakan dalam keadaan charging atau tidak dengan dia berklip, yang menandakan sedang charge, mari kita lihat, baterai light PO4 ini, jadi baterainya adalah model DLJ 32 650, berarti dia jenis tabung light PO4 32 650 dengan kapasitas 13,5 ampere hours terdiri dari 3 sel sekitar 4,5 ampere hours per sel dengan nominal post-it 3,2 berarti dia dipasang secara paralel dipuat pada tanggal 5 bulan 4 2021 jadi masih baru dan di sebelah kiri terdapat terminal menuju ke baterai dengan BMS terpasang kemudian sebelah kanan ada detektor atau sensor dengan regulator di jenis IC dan juga satu transistor sini dan sensor siang atau malam untuk mendetect sinar matahari untuk charge dan discharge lampu nyala dan lampu mati daripada lampu ini dan juga merupakan sensor remote dari pada lampu karena lampu ini dibekali dengan remote demikianlah isi dalam daripada lampu sorot jenis banjir flat light dengan klaim pabrik 100 watt dengan indeks protection 67 terdapat 3 tingkat reflektor dan lampu LED juga dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas 13,5 ampere jam jadi 13,5 ampere jam dengan tegangan masing-masing masing-masing cell 3,2 volt dipasang paralel 3 sehingga 3p dibuat baru saja dibuat tahun 2021 terima kasih terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati jam selamat menikmati